The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Kebulan, kebulan, bunyi apa itu kebulan? Oh, itu bunyi sirine, mobil pemadam kebakaran. Para petugas pemadam kebakaran sedang menuju lokasi yang ada kebakaran. Pasukan pemadam kebakaran mengenakan pakaian khusus untuk melindungi diri mereka saat bertugas. Setiap sirine yang berbunyi, hidup dan mati kita dipertaruhkan di situ. Makanya setiap berangkat saya, rekan-rekan saya, kawan-kawan saya, buat saya, saya ususkan untuk berdoa. Namun demikian, tetap ada kemungkinan mereka celaka dan kehilangan nyawanya saat mengatasi kebakaran. Sekarang kita mengevakuasi seseorang, orangnya sudah tewas, jadak kita ngikut tewas juga. Karena terlengkap. Betapa menakjubkan pengorbanan para petugas dangkar demi memadamkan api dan menyelamatkan korban kebakaran, bukan? Ya, kebulan, hebat benar ya para petugas pemadam kebakaran. Pasti orang-orang yang diselamatkan. Sangat-sangat berterima kasih ya, kawan, sama para petugas yang telah menolong mereka itu. Pastilah. Dan seperti mereka, seharusnya kita juga sangat berterima kasih. Karena kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, telah dilepaskan dari hukuman maut. Dan kita sudah mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya menjadi warga kerajaan surga. Semuanya karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Tuhan Yesus rela dipaku, Tuhan Yesus rela disalib, semuanya untuk menanggung dosa kita. Tuhan Yesus rela dihina, Tuhan Yesus rela diolok-olok. Tuhan Yesus menderita di kayu salib menanggung semua dosa kita. Sehingga dosa kita diampuni. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang rela memberikan nyawanya untuk kita. Sungguh besar kasih Tuhan Yesus buat kita, bukan? Yesus adalah sahabat kita selama-lamanya. Sampai ku besar nanti, Sampai aku mati, Ku kan ingati kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa bersama. Bapak di dalam surga, Kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menghapus dosa kami. Tolong kami untuk selalu ingat kasih Tuhan kepada kami dan juga mau belajar berkorban untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.